Gimana sih cara aku menyikapi sensasi-sensasi asam lambung? Karena jujur, pada saat aku berjuang melawan asam lambung GERD itu, aku nggak mudah ya, karena aku menjadi tulang pengung keluarga. Kalian tahu sendiri suami aku tuh struk, ya. Jadi, aku harus mengerjakan semuanya sendirian, ya. Dibantu juga sama suami aku, didoain. Dan juga, aku harus melawan sensasi-sensasi asam lambung. Karena ini udah banyak banget yang nanya. Ada yang ibu-ibu, ada yang bapak-bapak menjadi tulang pengung keluarga. Pastikan kalian tonton video ini, semoga termotivasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adiva dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Terima kasih ya teman-teman yang selalu setia menonton video-video aku. Dan juga yang sering komentar. Insya Allah nanti aku selalu memberikan motivasi, memberikan resep-resep masakan yang sering aku konsumsi. Dan juga memberikan kalian beberapa tips ya. Agar kalian tetap bangkit, tetap semangat dan termotivasi melawan asam lambung GERD anxiety ya. Insya Allah pasti sembuh. Teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya. Bagaimana sih kita menyikapi asam lambung GERD ya. Sensasi-sensasi yang selalu muncul. Karena kemarin itu banyak yang nanya, terutama nih mama-mama yang bekerja sambil melawan sensasi-sensasi asam lambung. Kemarin itu ada yang nge-chat aku ya, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Medan. Bun, saat ini aku sama kayak bunda, menjadi tulang pung keluarga. Kemarin suami aku habis di PHK. Jadi banyak banget memang masalah orang itu ya. Jadi kalian mungkin melihat aku, aku happy, aku selalu kemana-mana, aku selalu kerja dengan semangat. Tapi kalian gak tau apa yang terjadi sama keluarga aku. Karena memang sejak suamiku sakit, aku menjadi tulang pung keluarga. Dan aku tuh melawan sensasi asam lambung GERD. Bagaimana aku menyikapinya, bagaimana aku bangkit dan terbebas dari semuanya. Jadi disini aku bakal share agar kalian juga bisa kuat, bisa semangat melawan sensasi-sensasi asam lambung. Apalagi nih, buat kalian, baik itu bapak-bapak, mama-mama, ataupun yang lagi masih single ya. Yang lagi menjadi tulang pung keluarga, tetap semangat. Jadi pada saat, memang sebelum kami menikah, suami aku itu udah spruk ya. Tapi dia sempat sembuh dan kerja lagi. Dan dia kena serangan ke-2 beberapa waktu lalu. Makanya saat ini udah gak kerja, dia hanya bantu-bantuin aku di rumah, pekerjaan rumah. Dan mengelola beberapa sosial media aku. Jadi akulah yang kerja kemana-mana, yang nyari rejeki buat keluarga ya. Aku ikhlas menjalani semua ini, aku ikhlas dengan takdir ini. Karena semua yang terjadi tuh, semuanya kehendak Allah. Jadi kita harus terima dengan ikhlas, dengan lapang dada, gak boleh mengeluh. Jadi bagaimana sih cara aku menyikapi hal ini? Aku harus berjumlah sama lambung GERD. Sementara aku harus kerja. Aku harus merawat anak dan suami aku. Jadi caranya itu adalah ikhlas ilahi ta'ala. Pokoknya jangan ada unek-unek di sini. Di hati, di pikiran itu bersih aja. Udah gak usah dipikirin. Gak usah mikirin bahasa orang. Gak usah mikirin bahasa saudara, tetangga apalagi. Jangan. Udah. Tutup kuping, tutup mata. Aku tuh kayak gitu guys. Apalagi kan namanya aku ya, aku tuh kerja di Pemprov. Kadang selalu banyak yang ngomongin, kamu capek kerja, suami kamu di rumah. Tapi aku tuh gak mikirin. Aku gak pernah minta makan ke mereka. Aku gak pernah minta uang. Kalau aku sulit, aku gak pernah minta tolong ke mereka. Semuanya aku. Jadi kita tuh gak ada gunanya kalau mikirin bahasa-bahasa orang. Yang aku pikirin bagaimana aku sehat, bagaimana aku kerja, bagaimana aku bisa memberi ke keluarga aku rejeki yang aku cari sehari-hari itu halal. Aku bisa bantu orang tua aku, aku bisa bantu orang-orang yang membutuhkan. Aku bisa memotivasi orang-orang. Jadi aku tuh fokus. Aku tuh gak mau mikirin sensasi-sensasi yang menimpa aku ya. Jujur pada saat aku berjuang melawan asam lemungger itu lagi musim COVID-19. Di situ luar biasa banget ya. Aku harus kerja, aku harus berjuang juga. Kenapa? Karena kalau misalnya aku izin libur, itu nanti bakalan dipotong ya gaji aku. Kemudian produktivitas aku, kinerja aku itu jelek. Jadi cara aku itu adalah aku positive thinking. Karena suami aku kan lagi gak kerja ya. Jadi aku selalu camikan di pikiran aku, suami aku kalau gak kerja, berarti Allah bakal ngasih rejeki lebih ke istrinya. Ke anaknya. Jadi kayak gitu. Itu yang membuat aku selalu bangkit. Itu yang membuat aku selalu semangat. Dan memberikan kalian motivasi. Dan yang membuat aku bangkit itu adalah channel Youtube ini. Karena banyak banget saudara, banyak banget teman, banyak banget keluarga baru. Aku tuh didukung oleh banyak orang dari kalian ya. Meskipun kita belum pernah ketemu, tapi aku tuh selalu terhibur. Aku selalu merasa ada yang dukung gitu ya. Meskipun orang-orang di sekitar aku itu banyak banget yang nyinyir. Apalagi awal-awal aku nge-Youtube. Itu banyak banget yang ngeremehin aku. Ih, kamu pede banget. Youtuber itu harus cantik. Youtuber itu harus pedih. Aku pede. Aku punya ilmu. Aku punya skill. Karena aku itu kan mantan penyiar radio ya. Jadi, ya meskipun cantik kalau gak berani. Meskipun cantik kalau gak punya skill itu menurut aku sama aja bohong. Jadi dari nol banget aku membangun semuanya dengan tekat yang tinggi. Dan aku tuh ikhlas Allah melakukan ini. Dan aku selalu yakin sama Allah. Allah memberikan ujian karena aku mampu. Dan aku tuh selalu camka di pikiran. Aku tuh gak pernah mau curhat ke orang terkait masalah. Misalnya aku lagi gak punya uang. Misalnya aku lagi capek. Suami aku gak kerja. Blah, blah, blah. Aku tuh gak pernah curhat ke siapapun. Gak pernah. Curhatnya di atas sejadah. Kenapa? Karena curhat ke orang itu hanya pelong sebentar. Gak bakalan ada solusi. Paling mereka sabar ya. Yang ikhlas ya gitu. Tapi aku tuh curhatnya selalu di atas sejadah. Jadi aku tuh selalu sholat. Sholat lima waktu. Sholat tahajud. Sholat dua. Jadi itu yang membuat aku kuat. Itu yang membuat aku tenang. Itu yang membuat aku bangkit. Dan aku tuh selalu sholawat. Sholawat, istighfar. Semua aku lakukan. Makanya kalian jangan heran kalau aku ke mana-mana itu selalu bawa tersendiri. Karena itu adalah senjata aku. Itu adalah yang selalu menguatkan aku. Kalau misalnya pikiran aku udah mulai riwoh. Udah mulai ada gangguan-gangguan. Aku tuh buru-buru baca istighfar. Sholawat. Aku buru-buru baca. Pokoknya semuanya aku baca. Karena semua itu terjadi karena Allah. Jadi kalau misalnya Allah udah ngasih sesuatu, pasti dia juga bakalan ngasih solusinya. Ngasih masalah, pasti ada solusinya. Jadi, untuk apa kita curhat ke manusia? Aku tuh selalu campurkan kayak gitu. Jadi, aku menjalani semuanya itu dengan ikhlas. Jadi, buat mama-mama dan juga bapak-bapak yang mau jadi tulang punggung keluarga, jangan banyak pikiran. Fokuskan. Allah itu gak pernah tidur. Allah memberikan cobaan karena kita mampu. Meskipun misalnya istri kalian gak menghasilkan. Suami kalian gak kerja di PHK. Aduh, istri gak kerja, suami di PHK. Pasti ada rejeki. Aku tuh bukannya mau sok-sok ya. Tapi, aku tuh buktikan sendiri. Suamiku gak kerja. Aku ngontrak loh di Jakarta. Tapi, alhamdulillahnya aku bisa menghidupi keluarga aku. Aku bisa bantu mama aku setiap bulan. Bukannya sombong, tapi aku masih bisa berbagi ke mama aku. Setiap bulan masih bisa berbagi ke mertua aku. Meskipun gak seberapa. Yang penting kita ikhlas. Allah itu pasti bakal ngasih rejeki. Jadi, seperti itu ya. Kalian gak usah takut. Camkan kepikiran kalian kalau semua yang terjadi itu karena Allah dan pasti Allah kasih solusinya. Jadi, niatkan. Aku ikhlas menjalani semua ini. Dan juga sensasi-sensasi itu gak usah dihiraukan. Fokus aja. Kalau kita happy, nanti sensasi-sensasi itu bakal berkurang. Dan kita juga cepat pemulihan. Ini buktinya diri aku sendiri. Aku itu pemulihan 2021 ya. Setelah endoskopi. Bulan September. Aku itu pemulihan. Aku itu disitu happy. Kenapa? Aku punya teman-teman di kantor. Aku punya kalian yang selalu support aku di Youtube. Aku selalu share. Banyak yang komentar. Banyak yang bertanya. Jadi, aku merasa terhibur. Aku merasa ada yang nemanin. Kemudian, aku juga punya suami, punya anak. Jadi, aku itu gak sendirian melawan semua ini. Jadi, kita saling memuatkan. Aku itu selalu happy. Makanya teman-teman aku selalu bilang, kamu statusnya happy terus. Buat apa nge-upload status yang sedih? Gak bakal ada juga yang peduli. Palingan, diceritain. Ih, kenapa sih? Galau mulu. Itu juga nanti bakalan menimbulkan pertanyaan orang. Jadi, yaudah. Enjoy aja. Lakukan aja. Dengan ikhlas. Lapang dada. Insya Allah, semua itu udah Allah atur. Aku bukannya maso agamis. Tapi, ini adalah pengalaman pribadi aku. Jadi, yang pertama adalah kita lawan dulu asam labung gertinit. Dengan menerapkan 3P. Kemudian, kita harus happy. Ya, seperti itu. Serahkan aja semuanya sama Allah. Pasti Allah beri solusinya. Pasti Allah kasih rejeki. Kalau misalnya suami kalian gak kerja. Rezeki istri nanti bakal dilipat gendakan oleh Allah SWT. Seperti itu sih ya, teman-teman. Semoga share aku kali ini bermanfaat. Dan bisa memotivasi kalian. Karena itu adalah pengalaman pribadi aku. Sampai dengan detik ini, suami aku masih belum kerja. Dia masih di rumah. Tapi, aku bersyukur. Yang penting niat aku itu. Aku selalu camkan pikiran aku. Yang penting aku sehat. Anak aku sehat. Suami aku sehat. Rezeki pasti ada dari Allah. Dengan cara-cara yang halal. Insya Allah pasti dimudahkan. Dimudahkan sama Allah. Emang terbukti. Jadi, kita memang gak boleh meluh. Jadi, jalanin aja dengan ikhlas. Seperti itu ya. Harus happy. Agar enjoy. Agar gak ada beban. Jadi, kalau misalnya kita makin banyak beban. Pikiran. Asam lambunggi itu makin naik. Makin banyak sensasi. Jadi, udah lupakan aja. Jalanin aja dengan ikhlas. Lilahi ta'ala. Seperti itu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat kalian. Bisa menyemangati kalian. Kalian bisa pulih juga. Bisa semangat juga. Ayo berjuang sama-sama. Insya Allah pasti akan indah pada waktunya. Oke ya, teman-teman. Semoga share aku kalian bermanfaat. Terima kasih yang udah selalu setia. Yang sudah komentar dan yang request video-video aku. Semoga bermanfaat. Termotivasi kalian juga. Sembuh. Dan bisa beraktifitas. Berkumpul bersama keluarga lagi. Oke ya, jangan lupa untuk terus dukung channel aku. Dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.